Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyebut ada tiga dugaan pidana yang dilakukan Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana perangin-angin. Temuan LPSK tersebut disampaikan ke kepolisian yang kini menangani kasus temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati. Dalam konferensi per Senin siang, LPSK menyebut ada tiga dugaan pelanggaran pidana Bupati Langkat Nonaktif, diantaranya pelanggaran penghilangan keberdekaan, perdagangan orang, serta adanya panti rehabilitasi ilegal. LPSK juga menemukan dugaan kekerasan terhadap para korban. LPSK menyatakan telah menyerahkan sejumlah tiga temuan tersebut ke polisi. LPSK juga membuka diri bagi korban maupun saksi untuk meminta perlindungan kepada LPSK.